Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'andu Qala rabbi salli sadri wa yasiri amri wa hlul uqdatan milisani ya fuhu qali Allahumma ta'lana hikmataka wa ansur alayna min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin Rabbi zidna ilma wa rasukna fahma Adik-adik sekalian pada pertemuan kali ini kita memasuki materi yang ketiga belas yaitu uhuwa islamiyah uhuwa asal diambil dari kata ahun artinya saudara islamiyah adalah diambil dari kata aslaman yuslimu islaman artinya disitu ada ianya persaudaraan menurut islam terus selanjutnya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwasannya dalam tentang uhuwa islamiyah adalah Quran surat al-hujurat ayat 10 innamal mu'minuna ikhwatun paslihu baina akhwaikum wa taqtullah la'alakum turhamu orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ini Al-Quran menjelaskan bahwasannya betapa pentingnya persaudaraan itu dijaga dengan baik sehingga dengan persaudaraan itu orang islam akan menjadi kuat dan pada hakikatnya uhuwa islamiyah itu sebagaimana dijelaskan juga di dalam surat oleh Imran ayat 103 di dalam ayat ini pun Allah menjelaskan tentang pentingnya sebuah persatuan jangan sampai di antara kita terhadap sesama muslim saling berpecah belah saling menjelekan satu sama lain saling menghujat dan lain sebagainya tapi tanamkanlah rasa persatuan rasa cinta damai kekeluargaan saling menghormati satu sama lain baik kepada saudara satu agama maupun kepada saudara satu bangsa atau berbeda agama selanjutnya Allah memberikan ibarat di dalam ayat-ayat yang lain ya di dalam surat Zuhruf ayat 67 bahwasannya orang islam terhadap islam lainnya itu seperti untayan tali tasbih yang saling menguatkan satu sama lain juga di dalam hadis-hadis juga dijelaskan bahwasannya orang islam itu diibaratkan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain apabila ada orang islam itu yang sakit maka akan terasa sakit semuanya diibaratkan ada juga di dalam hadis diterangkan ibarat satu tubuh apabila ada anggota tubuh yang sakit maka badan kita akan terasa sakit semuanya ini artinya apa bahwasannya kita sebagai orang islam harus menjaga persaudaraan menjaga keutuhan dan kita harus punya rasa tenggang rasa dan menjaga kesehatan dalam artian kesehatan persaudaraan terhadap sesama keluarga kita maupun kepada umat beragama maupun kepada umat antaragama agar supaya bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang bisa bersatu padu saling bahu pembahu satu sama lain membangun peradaban yang lebih baik lagi di masa depannya jangan saling berkontok-kontokan berpecah yang akhirnya kita tidak bisa berbuat banyak buat umat dan negara ini adik-adik mahasiswa keselanjutnya juga disini hadis riwayat Ibnu Mas'ud tentang larangan memaki dan membunuh orang muslim jadi sangat jelas dari Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah bersabda Nabi Muhammad memaki muslim adalah kepastikan dan membunuhnya adalah sebuah kekafiran ini hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Adam ini artinya apa artinya dilarang kita sesama muslim menjelek-jelekan saudara kita yang muslim apalagi sampai membunuhnya bahwa asalnya kata Nabi orang yang memaki orang muslim menjelek-jelekan orang muslim itu punya sifat pasik pasik itu adalah dosa sebuah perbuatan yang dosa besar dan membunuhnya adalah kafir jadi orang yang memaki orang muslim lainnya itu disebut orang pasik sedangkan membunuh muslim lainnya itu disebut orang kafir hal-hal sekalian oleh karenanya disini sekali lagi ukuah islamiyah ini harus dijaga baik-baik oleh kita dan harus dilatih dari sekarang kita di dalam pergaulan terhadap sesama mahasiswa harus menjaga persatuan dan kesatuan saling membantu satu sama lain dan kita bersinergi bahwa kita ini akan menjadi orang-orang yang terbaik dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala terus faktor-faktor yang ada beberapa faktor disini yang menghambat uhwa islamiyah beberapa faktor diantaranya panatisme buta dan bangga diri menganggap kelompoknya itu yang paling benar dan menganggap yang lain itu yang salah nah ini suatu mulai ada perpecahan kalau misalnya mempunyai sifat panatisme buta semacam ini menganggap dirinya paling hebat bahwa orang lain semuanya adalah jelek yang kedua uhwa islamiyah akan bisa terkoyak apabila sempitnya wawasan pengetahuan karena dengan sempitnya wawasan mereka itu menganggap bahwa dialah yang paling pintar yang lain semuanya bulu dialah yang paling baik yang lain semuanya salah yang ketiga pulangnya silaturahim mengungkung diri menganggap dirinya paling benar seperti ibarat kata pribahasa Indonesia itu katak dalam tempurung menganggap bahwa dirinya di kampungnya yang paling baik padahal setelah dia keluar ternyata banyak orang yang lebih baik lagi nah kurangnya pergaulan kurangnya silaturahim ini juga bisa membuat keutuhan kukhwa Islam yang akan terpaya yang keempat kurangnya kasih sayang terhadap sesama manusia manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disini kita harus saling menyayangi saling mengasihi saling membantu saling menolong kepada siapa saja sebagaimana sering saya mengungkapkan terhadap orang satu agama orang berbeda agama kita harus saling tolong menolong saling bantu membantu supaya kita bisa membuat dan berlaku istilahnya bisa mantap dan bisa berlaku berbuat yang terbaik buat agama bangsa dan negara ini yang keselanjutnya membuktikan iman kelemah karena kurangnya iman mengakibatkan hambatnya okwa islam kalau orang-orang yang kurang yang beriman itu biasanya akan mudah terprovokasi bahwa biasanya dia akan mudah digoyahkan oleh godaan-godaan syaitan dia akan lemah imannya kalau dia sudah lemah imannya akan mudah digoyahkan oleh syaitan maka dia berbuat apa saja mengikuti kehendak hawa nafsunya tidak sesuai dengan kehendak-kehendak Allah dan rasulnya selanjutnya adalah upaya meningkatkan uhwa islamia nah tadi kebalikannya daripada hal-hal yang bisa menyebabkan uhwa islamia akan terkoyak akan hancur nah meningkatkan uhwa islamia ini satu harus ta'aruf saling mengenal baik satu bangsa satu agama satu negara dan berbeda negara kita harus saling mengenal supaya kita tahu persis tentang peradaban dan perkembangan dunia ini orang ini adatnya semacam apa dan semacam apa tabiatnya semacam apa disitu kita akan mengetahui dan disitu kita akan menambah rasa cinta terhadap sesama manusia bangsa suku dan negara terus takfahum saling memahami saling menghargai misalnya contoh seperti orang jawa adatnya semacam ini orang sumatera adatnya semacam ini itu pasti ada persamaan dan ada perbedaan nah kalau kita saling memahami dengan adatnya masing-masing maka insyaallah kita tidak akan mudah terkoyak ke ukhwa islami kita dan kita tetap saling menyayangi saling mengasahi satu sama lain yang ketiga adalah ta'awun saling tolong menolong siapapun dia manusianya kita harus menolongnya selama dia membutuhkan kita sebaliknya kalau kita juga butuh bantuan orang lain kita juga butuh minta pertolongan kepada orang lain dengan sifat saling tolong menolong ini akan mempereratan persaudaraan sebagaimana telah diterapkan oleh orang-orang tua kita dulu dengan sifat gotong royong membangun rumah membangun jalan kerja bakti membangun sarna-sarna sosial itu dengan sifat gotong royong disitu menambah uhwa islamia yang keselanjutnya takaful saling menanggung senasib sepenanggungan tadi sudah dijelaskan di dalam pertemuan ke-12 bahwasannya orang islam itu seperti anggota tubuh yang bila mana anggota tubuh yang satu sakit maka akan terasa semuanya artinya orang islam itu untuk memperhatai persaudaraan harus merasa satu penanggungan satu nasib saling memberi jaminan saling memberikan rasa aman itulah orang-orang islam yang baik dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan di dalam sebuah hadis orang itu disebut orang beriman kalau dia atau disebut orang islam yang baik kalau dia memberikan rasa aman oleh karenanya disini saya ambil sedikit ciri-ciri pribadi muslim yang baik menurut pandangan islam ciri-ciri pribadi muslim yang baik satu mempunyai akidah yang bersih bahwa dia itu adalah hamba Allah yang punya tugas tiga diantaranya satu sebagai hamba Allah beribadah kepada Allah yang kedua adalah sebagai khalifah di muka bumi dan yang ketiga adalah sebagai pemakmur bumi ini artinya orang islam ini manusia ini harus diniatkan dalam segala kehidupannya niatnya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia adalah hamba Allah yang kedua sahihul ibad sahihul ibad ini adalah beribadah yang benar kalau kita mengaku bahwa diri kita adalah orang muslim kerjakanlah rukun-rukun islam rukun iman sesuai dengan yang diajarkan oleh agama solatnya rajin baca shahadat kuasa zakat haji kalau mampu semuanya harus dikerjakan dengan baik yang ketiga adalah matinul khuluk akhlak yang pokok artinya kita sudah berlaku baik terus istiqamah kita ini buktikan bahwa kita adalah muslim yang baik kita buktikan dengan akhlak yang baik juga kepada sesama kita yang keempat adalah kawiyul lisni artinya kekuatan jasman orang islam itu akan dituntut untuk menjadi orang yang kuat kuat secara fisik maupun kuat secara iman kuat fisik artinya dengan fisik yang kuat kita akan bisa mampu bekerja dan bisa mengerjakan sesuatu yang baik buat kita dan buat orang banyak artinya kita sebaik-baiknya orang mu'min atau orang islam adalah orang yang bisa memberikan manfaat buat orang lain yang kelima adalah mustaqoful fikri intelek dalam berpikir artinya intelek dalam berpikir disini kita harus menimba ilmu sebanyak-banyaknya agar kita menjadi orang-orang yang hebat dan juga bisa memberikan jasa yang besar buat diri kita juga buat orang banyak dan kita bisa bermanfaat buat diri kita dan orang banyak yang keenam mujahadatul linafsi melawan hawa nafsu orang yang paling hebat di dunia ini bukan orang yang pintar atau kuat bermedan bertempur di medan perang tapi orang yang kuat di hadapan Allah itu adalah orang yang bisa memerangi hawa nafsunya tidak gampang marah tidak gampang terprovokasi berbuat hanya dengan niat ibadah kepada Allah taat kepada Allah mengikuti sunnah rasul dan dia bisa mengekang hawa nafsunya daripada berbuat jelek yang ketujuh haritun ala waktu ini pandai menjaga waktu orang Islam yang baik adalah bisa memanage waktunya sebaik-baiknya kapan waktunya untuk ibadah kapan waktunya untuk sholat kapan waktunya untuk belajar kapan waktunya untuk tidur dan menyedikitkan waktu untuk bermain karena menyediakan waktu untuk bermain itu berarti kita lalai kita belum termasuk orang yang baik gunakan waktu itu sebagus-bagusnya untuk kemaslahatan diri kita dan orang banyak sebagaimana dijelaskan surat al-asr Allah bersumpah demi waktu bahwasannya manusia ini semuanya merugi kecuali orang-orang yang beriman nah orang-orang yang beriman dan yang melakukan amal surat tadi itulah merupakan ciri-ciri muslim yang baik yang bisa memanage waktunya dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan dirinya pribadi dan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang selanjutnya teratur dalam segala urusan dan mandiri dalam segi ekonomi jangan gampang walaupun orang tua kita kaya kita tidak boleh hanya menjadi peminta-minta kepada orang tua tapi kita harus mandiri buktikan bahwa kita itu adalah hebat yang kesepuluh adalah bermanfaat buat orang lain sebaik-baiknya manusia khairun nas anfa'ahum linas sebaik-baiknya manusia adalah orang yang yang pandai memberikan manfaat buat orang lain itulah yang dimaksud hadis nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad demikian ada sekalian ringkasan pertemuan ke-13 ini yaitu uhwa islamia mudah-mudahan dengan memahami materi ini anda akan menjadi orang-orang muslim yang baik dan bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat walaupun 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih